Oke, ini ada pertanyaan nih, bahas soal fundamental. Pertanyaannya dari Bos Henni. NFP kan Jumat depan. Bentar, ini tanggal... Ini tanggal... Iya, Jumat depan. Benar. NFP Jumat depan. Kecendurungan gold akan... Kecendurungan akan buy atau sell untuk gold. Kalau saya ditanyain fundamental, saya bisa menjelaskan NFP secara detail. Tapi, kalau ditanya akan naik atau turun, saya lebih milih analisa teknikal. Karena apa? Karena bertermin dari kondisi sebelum-sebelumnya, NFP itu memang bisa memberi dampak ke market. Tapi, biasanya dari segi durasinya, itu hanya sesaat. Lalu, yang terjadi adalah, ya harga kembali bergerak dalam trendnya saat itu. Karena itu, mengenali trend sangat penting. Kita tahu trendnya, kita tahu support resistennya. Sebenarnya, kita nggak usah perhatikan NFP-nya pun, itu nggak masalah. Dan NFP pun itu belum tentu memberikan informasi yang akurat. apalagi datanya dikeluarkan oleh layanan kalender ekonomi yang belum tentu akurat juga. Jadi, layanan kalender ekonomi itu ada banyak banget. Ada forex factory, ada investing, ada mungkin teman-teman tahu MyFX Book, ada Bloomberg yang lebih bagus lagi. Terus, ada banyak sekali. Di website-website tersebut, kita bisa dapat informasi terkait, terkait akan adanya data ekonomi yang mau dirilis. Jadi, ada rilis data ekonomi. Salah satunya NFP. Salah satunya NFP. dan ketika data itu dirilis dari salah satu kalender ekonomi dengan penyedia layanan lainnya, itu bisa jadi datanya berbeda. Nah, mungkin nggak banyak yang perhatikan, tapi bisa jadi berbeda. Karena apa? Karena untuk mendapat data yang akurat, itu aksesnya tidak mudah. Dan kalaupun kita bisa mendapat data yang akurat, efeknya ke market untuk saat itu, kalau dari hanya satu rilis data ekonomi, itu efeknya nggak menentu. Pertama efeknya nggak menentu, kadang tidak sejalan dengan rilis data ekonominya. Kadang kita salah baca. Kebanyakan yang baca rilis data ekonomi yang terjadi adalah kita lihat merah atau hijau. Iya nggak? Ayo, ngaku yang, ngaku dulu nih, yang lihat news atau lihat rilis data ekonomi, tapi yang dilihat hanya warnanya. Kalau warna hijau berarti menguat, warna merah berarti melemah. Nah, itu ada benarnya. Kalau dikatakan benar, hijau menguat benar. Merah melemah benar. Tapi efeknya perlu kita perhatikan. Kita harus benar-benar tahu dulu kenapa rilis data ekonomi tersebut datanya dikasih warna hijau itu alesannya kita harus tahu dulu. Jangan semata-mata kita lihat hijau menguat. Lalu kita buy padahal harga diresisten. Misalkan ya, misalkan kita analisa teknikal, harga berada diresisten yang kuat. Tapi kita malah nge-buy. Karena apa? Karena melihat rilis data ekonomi hasilnya hijau, misalkan akan menguat. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalau ditanya akan nge-buy atau akan nge-sell, ya saya milih nunggu saat hari itu, pagi harinya, atau di minggu itu baru dianalisa. Marketnya, potensinya akan seperti apa. Seperti itu, Boseni. Kalau saya sendiri, jujur. Saya bukan lulusan sarjana ekonomi. Cuma saya mempelajari itu. Kalau disuruh mendetail banget, kaitannya dengan market, makroekonomi, mikroekonomi. Saya jujur, saya dikatakan. Tapi kalau disuruh analisa teknikalnya, disuruh menjelaskan untuk rilis data ekonominya, saya bisa jelaskan seperti itu tadi. Kita sebenarnya fokus di analisa teknikal itu sudah cukup. Nah, nanti kita akan buktikan apakah yang teman-teman yang join hari ini, nanti perhatikan juga untuk minggu depan. Ada NFP di tanggal 2 kalau nggak salah. Itu nanti diperhatikan. Apa benar kita mengenali trend itu sudah cukup untuk melakukan transaksi buy dan sell. Perlu nggak sih sebenarnya kita lihat news. Coba dibuktikan minggu depan. Oke, kita sudah lewat jam 7.07. Lanjut penjelasannya ya. Oke, saya share screen dulu. Oke, kali ini kita belajarnya sambil langsung ke market aja. Jadi background penjelasannya pakai market aja langsung. biar nggak terlalu banyak tulisan, biar nggak terlalu banyak teori tanpa praktek nanti. Nah, malam hari ini yang akan kita diskusikan, yang akan kita sharingkan, itu adalah trend. Jadi, apa itu trend? Ada yang tahu apa itu trend? Mungkin ada yang mau bantu menjelaskan. Jadi, trend itu adalah kecenderungan pergerakan harga di market. Trend itu, bentar saya nyari. Trend. Trend. Jadi, yang dimaksud trend itu kalau di trading forex, kalau di market ya, adalah kecenderungan pergerakan harga di market. Apakah cenderung bergerak naik atau cenderung bergerak turun? Cenderung naik atau cenderung turun? Itu yang kita sebut trend. Nah, di sini kan kelihatan nih, ini kita lihat sekilas dulu aja. Ini kelihatan nih, semakin naik. Oh, di sini semakin turun. Nah, pergerakan inilah yang akan kita ketahui trendnya naik atau apakah di sini benar-benar trendnya sedang naik atau turun. Jadi, trend itu kecenderungan pergerakan harga di market. Nah, untuk mengenali trend, kemarin kita sudah bahas soal MA juga. Ada, kemarin bosarko bahas ada MA 200 sebagai indikator atau garis atau alat bantu untuk kita bisa mengenali trend. Kemarin sempat dibahas, ada garis MA 200 untuk kita untuk membantu kita mengenali trend. Jadi, MA 200 ini membantu kita sebenarnya rata-rata pergerakan harga itu naik atau turun sih itu bisa dibantu dengan menggunakan MA 200. Tapi, apakah tanpa MA 200 atau tanpa indikator kita bisa tahu trend yang sedang berlangsung? Tentu saja bisa. Karena indikator itu alat bantu. Alat bantu kita untuk menganalisa. Sementara, kalau kita tidak pakai alat bantu, kita bisa tahu trendnya. Tentu saja bisa. Dari mana kita bisa tahu trendnya? Kita perhatikan pergerakan harganya. Oke, jadi trend itu ada 3. 3 jenis trend. Trend itu ada 3 jenis. ada uptrend. Ada downtrend. Ada trendnya sidewise. Sidewise. Atau data. Atau ada yang bilang fase konsolidasi. Oh, apalagi nih. Sidewise itu banyak istilahnya ya. Banyak beda penyebutan. Banyak orang yang beda menyebutnya. Ada yang bilang sidewise, ada yang bilang bergerak datar, ada yang bilang konsolidasi. Ada banyak banget istilahnya. Kira-kira ada yang mau nambahin nggak istilah sidewise? Ada apa lagi yang belum saya sebutkan di sini? ini dari bos Francisco nih. Sidewise atau mager? Mager males gerak di situ-situ aja. Kalau itu istilah yang tidak umum. Kalau yang umum kan biasanya konsolidasi sidewise atau bergerak datar gitu ya. Itu termasuk trend. Jadi trend umumnya itu dibagi jadi tiga. Ada uptrend, downtrend, dan sidewise atau datar. Nah, jadi kita bahas sebenarnya pergerakan uptrend itu yang seperti apa sih? Apakah hanya dengan MA200 kita baru tahu harganya itu uptrend atau downtrend? Sebenarnya tidak. Contoh, jadi saya akan di sini akan menggambarkan pergerakan basicnya uptrend itu yang seperti apa. Jadi dikatakan uptrend ketika harga bergerak naik dan pergerakan harganya semakin naik dari waktu ke waktu. Minimal terdapat 2 buah punca atau 2 harga tertinggi sebelum harga mantul naik di sini atau biasa disebut swing high dan 2 swing low atau lembah atau harga-harga terendahnya sebelum harga mantul naik. Minimal ada 2. Ini kita bisa katakan kondisi ini harga bergerak dalam kondisi uptrend. jadi harganya semakin naik, trendnya naik. Kalau downtrend kebalikannya di harga harganya bergerak semakin turun. Ini dikatakan downtrend. Trendnya turun. Trendnya turun. Karena ada swing high yang semakin turun. Swing low juga semakin turun. Jadi pergerakan harga kalau dilihat itu dari waktu ke waktu semakin turun. Maka trendnya turun atau downtrend. Sementara sideways seperti apa? Kalau sideways datar. Sideways itu pergerakan harga yang bergerak datar. Jadi naik turun di area itu-itu aja. Sideways sideway sendiri. Jadi pergerakan sideway sendiri ada macam-macam. Kalau misalkan teman-teman yang mudah dikenali ya harganya naik turun di level yang sama. Naik turunnya itu di level yang sama. Jadi mengenalinya gampang. Ya kan biasanya seperti ini. Ada dua lembah atau swing low yang terbentuk di area yang sama. Sementara swing hike-nya juga di area yang sama. Jadi ini pergerakan harga yang sideways atau datar. Sideways sendiri seperti yang tadi saya katakan tidak hanya pergerakannya benar-benar datar seperti ini. Yang harus teman-teman ketahui bahwa bahwa ada pengembangan dari pergerakan uptrend downtrend dan sideways ini. Jadi tiga jenis trend basic ini ada pengembangannya yang mana pengembangannya nanti itu adalah berupa chart pattern. Tapi kita fokusnya ke trendnya dulu ya. Kita tidak masuk ke chart patternnya. Ada yang namanya chart pattern. Jadi pola-pola basic ini yang kita kenal dengan uptrend downtrend yang bergerak semakin turun bergerak semakin naik maupun bergerak datar ini nanti ada pola-pola tertentu yang mana bisa menginformasikan ke kita kita bisa tahu ini akan naik ini akan turun ini kondisinya sideways sideways nya akan naik atau turun pun kita bisa tahu maksudnya chart pattern gitu. Nah sideways sendiri ini contoh ini mungkin ilustrasi contoh ilustrasi yang mana pergerakannya biasanya sideways yang seperti ini yang sering terjadi jadi sideways nya itu naik turun di level yang sama mungkin teman-teman tahu juga ada namanya pola penan ya pola yang seperti ini ini juga pola sideways sideways sebentar saya bedakan segitiganya biar jelas nah pola seperti ini sideways karena apa ada yang tahu enggak kenapa pola ini termasuk pola sideways monggo teman-teman sharing juga kalau alasannya sama berarti kita sepakat kalau ini termasuk ke pola sideways nah kenapa dikatakan pola sideways atau pergerakan harganya ketika membentuk pola-pola segitiga itu termasuk pergerakan sideways ada alasannya kira-kira ada yang tahu atau tidak dari 30 orang trader saya rasa ada yang tahu alasannya ayo masa enggak ada yang tahu ini oke jadi ini alasannya kenapa pola pendan termasuk salah satu pola sideways itu karena kalau kita perhatikan lagi ke basic ya kalau trend dia punya puncak yang semakin naik ya puncak disini semakin naik dan lembahnya disini swing low semakin naik juga ini naik ini naik ya ini ini uptrend kalau downtrend kebalikannya nah kenapa pola-pola seperti ini termasuk sideways karena dia naik turun diri tertentu dan kalau dilihat dari puncak-puncaknya dia semakin turun sementara dilihat dari lembah-lembahnya atau swing low dia semakin naik kalau kita perhatikan ini semakin naik ini semakin turun jadi tidak jelas mau naik atau mau turun karena itu pola seperti ini termasuk kita bisa bilang saat polanya berlangsung itu ini mencerminkan kondisi yang masih sideways itu jadi sideways itu tidak selalu bentuknya mulus seperti ini mulus bergerak dalam dalam suatu kotak itu ya jadi bagian atasnya sebagai resisten bagian bawahnya sebagai support tidak selalu demikian itu itu untuk tiga jenis trend sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan jadi tadi baru ilustrasi nanti kita masuk ke market juga itu tadi ilustrasi untuk tiga jenis trend tiga jenis trend yang kita bisa kenali dengan pergerakan basicnya atau pola basicnya uptrend itu seperti apa downtrend itu seperti apa silahkan ditanyakan kalau ada yang belum jelas oke tidak ada yang ditanyakan kita lanjut itu tiga jenis trend trend sendiri teman-teman tadi sudah tahu uptrend tahu downtrap tahu sideways sekarang pertanyaannya kadang kita lihat di market bingung oke bingung terus kita coba praktekkan biar teman-teman tidak bingung saya saya tanya dulu nih kalau kondisi ini ada yang tahu tidak kondisinya sekarang sedang bergerak dalam trend apa yang kotak warna biru ini trend trendnya sedang bergerak dalam kondisi uptrend cut downtrend atau sideways oke sudah ada yang jawab sideways kita sependapat berarti saya dan Stefanus pendapat ini kondisi sideways nah ini teman-teman lainnya juga jawab kondisinya kondisinya sekarang ini kondisi sideways ya kita sepakat sideways nah pertanyaan berikutnya ada yang tahu nggak kenapa dikatakan sideways silahkan coba sharing alasan kenapa ini dikatakan sideways ya jadi ini ya jadi alasannya karena pergerakan harganya naik turun di area yang sama oke jawaban dari bos Stefanus juga bagus karena tidak ada pergerakan naik atau turun yang menonjol sama jawaban dari bos defini bagus juga karena harga masih berada di area atau range pergerakan harga yang areanya itu sama kita sependapat juga jadi naik turunnya di area yang sama nah kita taunya dari mana karena kita melihat harga oh harga naik turun di area yang sama ini kondisi sideways nah jadi kita bisa mengenali trend di market caranya seperti apa caranya adalah dengan kita melihat pergerakan harga yang mana tadi kalau uptrend basicnya seperti ini kita katakan uptrend tinggal kita lihat di market kita coba praktekan berarti tugas selanjutnya setelah kita tahu yang seperti apa itu uptrend yang seperti apa itu downtrend yang seperti apa itu sidebase kita harus tahu itu dulu step berikutnya adalah kita melihat pergerakan harga di market step berikutnya lagi adalah kita coba memetakan harga tertinggi dan harga terendah yang pernah dibentuk market kita coba telusuri ini contoh harga naik lalu turun di sini naik lagi turun lagi di sini mulai naik lagi ini kondisinya uptrend oke kita kenali dulu trendnya ini kondisinya uptrend harga naik lagi benar ternyata naik nah di sini sempat bisa dibilang sideways untuk sementara waktu nah jadi mungkin teman-teman bingung ada yang bilang trendnya naik trendnya sideways ya ini kondisi di mana kalau case-case seperti ini kondisi di mana harga bergerak dalam pola-pola tertentu atau kita bisa bilang harga bergerak sideways sementara waktu dalam kondisi yang sebelumnya harga bergerak naik uptrend sebelumnya trendnya naik harga naik lalu bergerak sideways terlebih dahulu nah istilahnya nyari ancang-ancang untuk naik lagi di sini uptrend masih naik lalu turun lagi di sini di sini nah sampai sini kira-kira masih bisa kita katakan uptrend atau sudah beda trend saya pingin saya pingin minta pendapatnya teman-teman nih kalau case di sini nah sampai ini mungkin saya rapihin dulu saya rapihin dulu case-nya sampai sini ya harga jadi harga naik ke sini nah dari sini dari bawah sini sampai sini kira-kira masih uptrend atau enggak ini ada dari stefanu sharing masih uptrend oke uptrend mungkin teman-teman lainnya ada pendapat yang lain atau berbeda kira-kira karena apa nah saya pingin cari tahu kita sependapat apa enggak nah ini bos devi malah sharingnya beserta alasannya 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 ini bos devi sharing sudah break swing hack sebelumnya nah ketika disini ini sudah break swing hack sebelumnya jadi kita mau katakan sampai sini masih uptrend itu bisa karena apa karena harga masih bergerak semakin tinggi semakin naik trendnya masih naik nih oke jawabannya sama ya jadi kita sependapat bahwa ini uptrend alasannya pun jelas karena apa karena harga bergerak semakin naik trendnya naik nah selanjutnya selanjutnya kita lanjutkan kita istilahnya memetakan pergerakan harga lalu disini ada penurunan disini naik disini turun sampai sini sudah bisa kita katakan berganti trend atau belum sampai bawah sini saya ganti warna biru aja mungkin sampai sini sudah bisa kita katakan berganti trend atau belum oke sharing dari bos tofan aja ya saya panggil bos tofan sudah berganti trend kalau teman-teman lainnya sependapat atau enggak sudah berganti trend kata bos tofan sudah berganti trend nah sudah ada swing low yang lebih rendah oke dari bos fransisco bilangnya ini sudah ada swing low yang lebih rendah nah pertanyaannya sudah down trend atau belum nih atau sudah berganti trend atau belum ya jadi ini ini sharing dari teman-teman dan saya juga sependapat karena apa karena disini sudah sudah lengkap teman-teman sharingnya sudah lengkap beserta alasannya karena apa karena ada dua swing high dan dua swing low yang semakin turun disini sudah mulai ada tanda trendnya mulai berganti di bagian ini saya kasih kotak warna pink nah di bagian ini sudah bisa dikatakan trendnya mulai ganti nih karena apa karena yang awalnya harga bergerak semakin naik disini harga mulai bergerak turun disini sudah ada tanda trendnya mulai berganti berganti ke kondisi down trend kondisi down trend lalu harga naik lagi nah saya hapus dulu lalu harga naik lagi berarti disini sudah mulai down trend ya disini trendnya sudah mulai down trend harga bergerak semakin turun disini sempat naik turun lagi nah ini naik lagi turun lagi sampai akhirnya turun yang mana ini tadi kondisinya sideways ya naik disini turun terus sideways nah jadi kita tahu nih trendnya naik turun jadi untuk menali trend PRnya seperti itu kita tahu dulu yang dikatakan uptrend downtrend dan sideways itu seperti apa yang kedua kita bisa memetakan pergerakan harganya dari hike hikenya itu dimana aja apakah semakin naik semakin turun itu kita petakan setelah itu kita pasti tahu trendnya naik atau turun atau sideways naik turun atau sideways nah yang mana kemarin dijelaskan juga untuk teknik ala NS itu pakai MA200 MA200 ini untuk apa untuk membantu kita yang masih kesusahan lihat trend misalkan teman-teman kesusahan nih andai oh ini uptrend oh disini sempat downtrend bentar lalu uptrend lagi nah kan teman-teman kesusahan yang belum terbiasa melihat pergerakan harga nah ini ini masuk downtrend atau uptrend atau gimana nanti akan saya jelaskan juga ini masuk uptrend downtrend atau gimana kita dibantu dengan namanya garis MA200 yang mana garis MA200 ini menghitung rata-rata pergerakan harga dalam 200 candlestick terakhir untuk dilihat harganya itu bergerak semakin naik atau semakin turun garis MA inilah yang membantu kita jadi garis MA semakin naik harga runningnya masih di atas MA itu berarti trendnya naik berarti trendnya naik yang mana kalau pakai MA200 ini ya kita dibantu kita gak perlu gak perlu gambar naik gambar turun gambar naik lagi gambar turun lagi oh disini uptrend kita gak perlu seperti itu ada yang namanya indikator atau alat bantu yang mana dengan MA200 kita manfaatkan garis MA200 ini untuk mengetahui oh trendnya sedang naik karena apa karena harga bergerak di atas garis MA200 seperti itu sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut lagi silahkan ditanyakan kalau ada yang belum jelas kita bahas kita bahas pelan-pelan biar teman-teman lebih ngerti biar gak ada case nanti transaksinya nyangkut terlalu panjang gitu ya oke pertanyaan dari bos tofan ini sebenarnya kan oke kenapa miliknya MA200 tidak MA100 tidak MA300 apakah ada alasan tertentu oke itu pertanyaan seperti itu seputaran MA200 sebenarnya jadi saya bantu ilustrasikan ini contoh pakai MA200 kenapa acuannya bukan MA100 saya delete indikatornya dulu bisa gak lihat trend ini MA100 nih bisa gak lihat trend pakai MA100 bisa bisa aja no problem kebetulan disini hasilnya masih sama harga masih bergerak di atas MA200 dan pergerakan harganya uptrend sama kayak MA200 tadi oke bisa gak pakai MA300 bisa kita coba ubah periodenya 300 bisa kita pakai MA300 juga bisa disini trendnya masih naik yang membedakan adalah garis ini pergerakannya tentunya akan berbeda karena jadi garis MA itu kan terbentuknya dari garis MA itu terbentuknya dari pergerakan menghitung pergerakan rata-rata harga dari tergantung periodenya kalau 300 berarti dari 300 candlestick terakhir ini kalau MA300 jadi dihitung 1,2,3,4,5,6 sampai 300 candlestick terakhir dihitung rata-rata pergerakan dari 300 itu berada di harga berapa sih dapet satu titik nah di harga ini Jadi di harga ini Nih misalkan teman-teman yang gak lihat Kita dapat Jadi dihitung dari 300 candlestick terakhir Dapat satu titik Oh rata-ratanya disitu Ya rata-ratanya disitu Terus ketika candlestick ini berganti Ke berikutnya Jadi ganti candlestick Maka MA nya juga akan jalan Jalan ke titik tersebut Jadi pergerakan MA itu Proses pembentukannya demikian Nanti ganti candle lagi Dihitung lagi dari 300 candlestick terakhir Berarti kalau misalkan candlestick Sebelumnya 300 itu disini Ya kita maju satu candlestick Rata-ratanya berapa? Oh disini, oke maju Oke maju, maju, maju Sampai akhirnya membentuk garis MA Pergerakannya demikian Nah kalau tanya Kenapa DNS pakai MA200 Itu kita reset Jadi lebih tepatnya Bos Narko yang reset di awal itu Pakai MA200 150 dan 24 Itu cocok untuk dikombinasikan dengan stokastik Dengan settingan 622 Jadi kenapa kita pakai 200? Karena dengan MA200 itu Kita sudah bisa mengetahui trennya yang sudah berlangsung itu seperti apa Kita sudah bisa cari peluang entry Dan MA200 itu di reset Kalau mau jadi acuan entry Acuan support resistance itu cukup bagus Nah itu kita Tidak bahas detailnya juga ya Biar kita fokus tren dulu ini Biar nggak pembahasannya terlalu kemana-mana Ini saya jelaskan Biar teman-teman ngerti dulu Kenapa Gimana pergerakan garis MA Dan kenapa garis MA bisa jadi Acuan tren Seperti itu Oke ini dari Bos Tovan Clear ya Oke berarti sudah terjawab Terus ada pertanyaan lagi dari Bos Mail Berarti ketika sidebase Bisa OP bail dan OP buy dan Sell ya Bentar Gini Ketika kita Ingin belajar analisa teknikal Coba Kenali dulu Trendnya Lalu Tentukan dulu Kita Sudah tahu trendnya Kita baru tahu Mau buy atau mau sell Jangan terburu-buru Oh sidebase berarti Entry buy Oh sidebase atau Oh uptrend berarti Entry buy Oh downtrend berarti Entry sell Nah nanti Takutnya kalau yang sudah bisa trading Udah mengetahui basicnya Fine-fine aja Gak masalah Tapi kalau kita yang baru mulai trading Pasti kebingungan Kita mau mulai dari mana Nah karena itu DNS kita share juga Step by stepnya Ada tujuh step analisa Tujuannya biar apa Biar gak bingung Mungkin Mungkin step pertama itu Sepilih banget Pilih pair Ya kita trading Pasti pilih pair dong Mau trading di Di mata uang apa Atau di Kalau kita mau gold Atau silver Kita pasti pilih dulu dong Nah tapi banyak yang gak tahu Spreadnya Misalkan Terus Kita pilih time frame Ya Keliatannya Sepele kita pilih time frame Tapi kalau kita salah pilih Time frame Kita trading Misalkan nih Trading jangka panjang Kita pilih time frame nya Di M30 Atau Time frame kecil Ya bisa jadi Salah liat trend Bisa jadi salah Jenis transaksi Nah karena itu kita Sharing step by stepnya Dan jangan sampai Dilompat-lompati Biar apa Biar gak bingung Nah yang Yang Bahayanya lagi Ketika Kita belum mengenal Support resistance Kita belum mengenal trend Kalau stokasti kan Di tempat kita Untuk konfirmasi Kita analisanya Untuk konfirmasi Dan itu di step ke 6 Kita udah tau trend nya Kita tau transaksi apa Kita tau support resistance nya Baru kita liat Stokastik nya di step ke 6 Nah yang terburu-buru Biasanya langsung Stokastik nya sudah Overbook Stokastik nya sudah Oversold Berarti sell Ya tunggu dulu Kita mau sell Trend nya apa Kalau trend nya naik Kita sell Apa yang terjadi Kita mau sell Di pucuk sini pun Kalau trend nya naik Ya jadi kurang bagus Karena apa Karena Akhirnya Ujung-ujungnya Harga naik Menembus level sell kita Walaupun sempat running profit Kalau kita sell Jangka panjang Kita take profit disini Ya akhirnya naik Kena stop loss Atau kita mau hold Hold berapa lama Sebelum down trend ini terjadi Kita Gak tau nih Gak tau kapan akan turun Dan ini masih naik Karena itu Tidak direkomendasikan Transaksi counter trend Nah jadi Mungkin ada yang bertanya-tanya Kenapa kok Trend nya naik Transaksinya Baik Karena kalau trend nya naik Potensi pergerakan harga Kedepannya Akan semakin naik terus Ini jika trend nya naik Sebelum ini terjadi ya Kita yang kita Dapatkan informasinya Ini harga masih potensi naik Karena trend nya naik Karena itu Tidak rekomendasi sell Bagusnya buy Kenapa bagusnya buy Karena kalau kita Mau buy di Misalkan nih Kita mau buy Di harga Di sini Di harga yang cukup tinggi Lalu trend nya Harga turun Kita floating jangka panjang Nah kalau hold jangka panjang Kita harus lihat trend Kita hold jangka panjang pun Walaupun sempat turun Akhirnya naik lagi Karena apa? Karena kita tahu trend Trend yang sedang berlangsung Itu uptrend Berarti turunnya ini Hanya untuk koreksi Dan lanjut naik lagi Jadi kita dapat Buy atau dapat Beli di harga yang kurang bagus pun Misalkan di ujung sini Kita beli Ini masih Saya bisa bilang Masih lebih bagus Daripada kita counter trend Karena apa? Karena Kita harus analisa Oh turun Kalau uptrend Turunnya ini Hanya untuk koreksi Kalau hold jangka panjang Masih bagus Karena potensi Masih akan naik lagi Walaupun Sempat floating minus Akhirnya kita floating profit Itu penting Itu salah satu alasan Kenapa penting Untuk mengenali trend Itu Contoh lagi Di sini Kita sudah tahu nih Nah misalkan Kita sudah buy Hold jangka panjang Katakan kita buy di sini Nah di sini Harga mulai downtrend Ya kita tahu Kapan Oh ini mulai downtrend Kalau kita memang hold jangka panjang Kita bisa exit dulu Take profit Ya kita bisa cari peluang sell Ketika harga mulai downtrend ini Begitu naik lagi Nah ini kan Ada harga tertinggi Yang semakin turun Sorry Di sini Ada harga Harga-harga puncak-puncak Atau harga-harga Swing hack Yang semakin turun Ya kita bisa buy Di area ini Kita mau hold Jangka panjang pun Masih oke-oke aja Karena apa Trendnya turun Dan ternyata di sini Case-nya Harga berhasil turun Itu alasan kenapa Follow trend bagus Sementara kalau kita buy Contoh Kita buy Nih kita tahu Trendnya turun ya Kita tahu trendnya turun Kita mau buy di sini Kita tahu trendnya turun Kita counter trend Sementara kita buy-nya ini Untuk jangka panjang Take profitnya jauh di sini Entah apa itu Alasannya nggak jelas Yang terjadi adalah apa Oke running profit Hanya untuk sementara waktu Dan harga lanjut turun lagi Kita akhirnya minus Sampai sini Di hold Jangka panjang Karena apa Karena kita buy Kita nggak tahu trendnya Kita counter trend Holdnya jangka panjang Strategi kita Strategi Jangka panjang Yang nggak bagus Karena apa Karena trendnya Masih turun Akhirnya apa Yang terjadi Floating berkepanjangan Kita nggak tahu Exit plannya Atau exit pointnya Mau seperti apa Yang terjadi adalah Kita berharap-harap Harga mulai naik Yang mana Kita belum tahu Entah kapan itu terjadi Akhirnya Sempat profit Sebentar Nahan floatingnya Minusnya lama Atau Bahkan yang harusnya Yang awalnya Yang awalnya running profit Akhirnya Kena stop loss Gitu Seperti itu ya Jadi itu Alasan kenapa Jangan sampai Counter trend Nah terus Untuk time frame Seperti apa Untuk time frame Yang kaitannya dengan Strategi kita Terus tadi dikatakan Counter trend itu Kurang bagus Kalau trendnya Down trend Kita Buy itu Kurang bagus Ya kurang bagus Apalagi Untuk strategi Jangka panjang Kalau misalkan Dive trade Yang kita harian Kita hanya ambil Take profitnya pendek-pendek 500 poin 1000 poin Itu masih Nggak masalah Selama Cara entry Kita benar Cara analisa Kita benar Kalau tahu trend Jangka panjangnya Turun Terus teman-teman Lihat disini Ini contoh ya Disini Misalkan gambar garis Disini support Disini support Teman-teman Lihat ini sebagai support Kita mau buy Disupport Trendnya turun Oke nggak Masih no problem Tapi Pertimbangannya Ya Stop lossnya Jangan jauh-jauh Jangan terus Jauh disini Dengan asumsi Harga akan naik Padahal trendnya turun Stop lossnya Nggak pasang stop loss Atau bahkan Stop lossnya jauh banget Yaitu suatu Bisa saya katakan Suatu kesalahan Terus take profitnya Jauh banget Misalkan Sama jauhnya Dengan stop loss Nah kalau kita Mau counter trend Masih no problem Selama strateginya Benar dalam artian Ya stop lossnya Jangan Stop lossnya Jangan jauh-jauh Take profitnya Jangan terlalu jauh Kita trade harian Memanfaatkan Pantulan harga Yang sementara Itu masih no problem Selama strateginya Benar Seperti itu Nah terus Time frame Kaitannya dengan Kita melihat trend juga Dan kaitannya Dengan strategi Entry kita juga Ini yang teman-teman Perhatikan juga Bahwa Pergerakan harga Itu mau dibuka Di time frame Berapapun Itu pasti sama Gak mungkin beda Ini teman-teman Lihat di harga 1784 Kita mau buka Di Daily pun Ya harganya Akan tetap sama Di 1784 Kita mau buka Di monthly Sekalipun Harganya akan tetap sama Di 1784 Gak mungkin beda Gak mungkin kita buka monthly Di 1786 Harganya terkininya Kita buka di H4 Jadi di 1782 Terpaut 400 poin Misalkan Gak mungkin Terjadi seperti itu Kecuali error Error yang Sejauh ini Saya tidak pernah Jumpai error yang Seperti itu Bahkan saya rasa Bosarko sekalipun 6 tahun Trading Gak Kayaknya gak pernah Kasus seperti itu Itu mungkin Teman-teman Ada yang Sudah bertahun-tahun Trading Mungkin bisa sharing Pernah gak Kejadian Harga di Time frame kecil Sama di Time frame besar Itu harganya Berbeda Saya rasa Itu gak mungkin Terjadi Nah yang Membedakan Beda time frame Bisa jadi Kita lihatnya Beda trend Itu karena apa Karena yang terjadi Adalah Contoh Disini Sorry Saya clear dulu Ini trend Kaitannya dengan Time frame Disini 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 Ini Saya tandai dulu Ini yang nantinya Kita akan Lihat Jadi Pergerakan harga Yang di kotak Biru ini Yang nantinya Akan kita lihat Di time frame Kecil Di H4 Kita tahu Trendnya naik Kita tahu Trendnya naik Lalu kita Analisa Di time frame Kecil Di time frame Kecil Dan Kita pas Bukanya Pas misalkan Harga Pas bergerak Disini Di kondisi Yang mana H4 Ini turun Tapi kita Tahu Turunnya Hanya Untuk koreksi Dan lanjut Naik lagi Karena trendnya Uptrend Kita buka Di time frame Kecil Kita buka Contoh Di M15 Kita cari Tadi area Yang saya tandai Dengan warna Biru Kita buka Di M15 Layar kita Penuh Dengan grafik Di time frame M15 Yang terjadi Adalah Kita lihat Trendnya Turun Harga Bergerak Semakin turun Sebenarnya Pergerakan ini Sama saja Kayak di H4 Cuman Di H4 Pergerakan Candlestick Yang banyak ini Dicerminkan Atau Diinformasikan Atau Diwakilkan Dengan Beberapa Candlestick Saja Oke Di H4 Ada satu Candlestick Bentar Bentar Saya tulis Dulu X Yang mana H4 H4 Sama dengan Satu Candlestick Ini berarti Satu Candlestick Sama dengan Kalau di M15 Ini berarti Sama dengan Tinggal Teman-Teman Kalikan Aja Kalau di H4 Satu Candlestick Berarti Di M15 Satu Candlestick Itu 15 Menit Berarti Berarti Satu Jamnya Itu Ada Berapa Berarti Tinggal Ada Empat Berarti Empat Candlestick Di Empat Jam Berarti Ada Ini Berarti Sama Dengan Di Empat Jam Jadi Satu Candlestick Empat Jam Berarti Ada Oke Sudah Dibantu Hitungkan Ada 16 Candlestick Kita harus Tahu Itu Jadi Di H4 Hanya Ada Satu Candlestick Beris Di M15 Ketika Kita Buka Layar Kita Penuh Dengan Layar Kita Penuh Dengan Yang Harusnya Satu Candlestick Layar Kita Penuh Dengan 16 Candlestick Bahkan Lebih Yang Mana Sebenarnya Sama Aja Kalau Di H4 Ya Ini Diwakilkan Pergerakan Downtrend Ini Teman-teman Lihat Trend Kecilnya Ini Trend Di Time Frame Kecilnya Ini Adalah Downtrend Ya Di H4 Diwakilkan Dengan Beberapa Candlestick Beris Beberapa Candlestick Turun Di Sini Kita Lihatnya Downtrend Karena Terdiri Dari Banyak Candlestick Karena Satu Candlestick H4 Ini Sama Dengan 16 Candlestick Di Time 15 Menit Nah Akhirnya Apa Akhirnya Kita Nyari Peluang Sellnya Di M15 Untuk Jangka Panjang Nah Kita Lagi-Lagi Kita Bicarain Untuk Jangka Panjang Jauh Di Bawah Kita Tp Padahal Oke Secara Visual Ini Panjang Panjang Tapi Kalau kita Ukur Kita Perlu Tahu Di Sini Kalau kita Ukur Jarak Antar Candlestick Kita Mau Ukur Dari Ujung Kota Ini Ke Ujung Atas Kota Ini Ke Ujung Bawah Kota Ini Ini Contoh Kita Ukur Dia Bergerak 4300 Poin Katakanlah Kita Ambil 4300 Poin Jaraknya Di H4 Kita Lihat Dia Tetap Akan Sejumlah 4300 Poin Nah Walaupun Di M15 M15 Nah Mana Tadi Malah Tidak Ketemu Ini Kita Cari Dulu Nah Walaupun Di M15 Keliatannya Drop Jauh Tapi Ini Masih Dalam Rix 4000 Poin Biasanya Yang terjadi Adalah Kita Ditipu Visualnya Di M15 Keliatannya Drop Jauh Banget Tapi Ini 2000 Poin Yang Mana 2000 Poin Itu Masih Dalam Rix Pergerakan Hariannya Di Gold Itu Masih Pergerakan Yang Normal Sebenarnya Sudah Kita Tertipu Trendnya Kita Anggap Ini Jangka Panjang Turun Ya Jangka Panjang Di M15 Full Layarnya Yang Kelihatan Turun Tapi Kalau Kita Buka Di Tempe Besar Jangka Panjangnya Masih Naik Dan Turunnya Ini Kelihatan Jauh Banget Ya Ini Cuman Visualnya Jauh Banget Tapi Kalau Kita Ukur Ya Turunnya Cuman 4000 Poin Naiknya 8000 8000 Poin Yang Kita Harus Perhatikan Disitu Kita Harus Benar-benar Ngerti Trendnya Itu Itu Kaitannya Trend dan Time Frame Ya Kadang Kita Tertipu Visual Kita Harus Sering-sering Ukur Juga Kita Harus Perhatikan Jaraknya 500 Poin Itu Seperti Apa Karena Kalau Di Grafik Kita Di Trading Forex Di Grafik Ini Ya Kadang Kita Dipengaruhi Pengaruhi Candlestick Yang Panjang-panjang Candlestick Yang berwarna Hitam Berwarna Putih Kalau Candlenya Panjang-panjang Sudah Sudah Kadang Pikiran Kita Dirasuki Oleh Warna Candlestick Tersebut Wah Hitam Panjang-panjang Ini Trendnya Turun Padahal Contohnya Disini Turun Hanya Koreksi Naik lagi Trendnya Sebenarnya Trend naik Seperti Itu Ada yang Mau ditanyakan Dulu Sampai Sini Ini Nggak Ada yang Tanya Udah Pada Ngerti Atau Bingung Mau Tanya Apa Kalau Udah Pada Ngerti Saya Ikut Sentang Berarti Udah Cukup Jelas Penjelasannya Kalau Bingung Mau Tanya Apa Itu Bahaya Bentar Kalau Review 7 step Kemarin Tidak Di Kesempatan Kali Ini Karena Itu Di Di Luar Topik Pembahasan Trend Jadi Biar Fokus Di Trend Dulu Nah Ini Kaitannya Dengan Ini Pertanyaan Dari Bos Kalau Sideways Gini Terus Entry Mau Gimana Jadi Tadi Udah Bahas Uptrend Udah Bahas Downtrend Udah Bahas Entry Terus Sideways Sideways Nah Tadi Kan Saya Kaitannya Gini Oke Ini Bahas Step Analisa Sekalian Cuman Arahnya Bukan Ke Teknik H4 Tapi Bahas Step Analisa Untuk Mengetahui Seberapa Pentingnya Trend Kita Bahas Cara Umum Pertama Kita Kalau Mau Trading Kita Mau Analisa Tentu Kita Pilih Pilih Pire Setelah Itu Kita Pilih Time Frame Setelah Pilih Time Frame Kita Lihat Trend Tujuannya Lihat Trend Untuk Apa Jadi Step Ketiga Kita Lihat Trend Tujuannya Lihat Trend Untuk Kita Lanjut Ke Step Ke 4 Untuk Menentukan Jenis Transaksi Yang Mau Kita Ambil Oke Step Ke 4 Step 5 Baru Kita Lihat Support Dan Resisten Di Step 5 Ini Kita Harus Sudah Punya Strategi Nah Ini Saya Menjawab Pertanyaan Dari Bos Ini Dan Bos Bos Ini Bos Ini Dan Bos Anindita Pertanyaannya Seputaran Step Step Itu Dan Kondisi Sideways Jadi Kita Sudah Tahu Trend Kita Sudah Tahu Trend Kita Tahu Jenis Transaksinya Kita Tahu Jenis Transaksi Kita Tahu Strategi Apa Yang Mau Kita Pakai Jadi Kita Tahu Strategi Apa Yang Mau Kita Pakai Yang Mana Kalau Kondisi Trending Uptrend Maupun Don't Trend Kita Bisa Manfaatkan Strategi Teknik Entry Di Time Frame 4 Alah NS Itu Salah Satunya Ini Kita Bicarain H4 Terus Kalau Sadness Gimana Balik Ke Poin Nomor 5 Strategi Entry Kita Kalau Service Kita Bisa Sell Di Resistant Dan Buy Di Support Kita Tahu Disini Ada Resistant Ada Support Disini Ada Resistant Disini Ada Support Strateginya Kita Bisa Sell Di Resistant Kita Atau Kita Buy Di Support Yang Mau Ngambil Peluang Yang Mau Ngambil Resiko Bisa Seperti Itu Yang Penting Jangan Ngawur Jangan Sampai Harga Berada Di Tengah Tengah Kayak Gini Misalkan Harga Berada Di Tengah Tengah Ini Nah Kita Ngambil Peluang Ya Saya Bisa Bilang Yang Ngambil Peluang Disini Tanpa Adanya Konfirmasi Apapun Karena Lihat Saya Best Ya Ini Pasti Mengira Ngira Aja Gak Ada Alasan Yang Jelas Karena Resistannya Itu Disini Potensi Harga Akan Mantul Turun Itu Di Level Ini Bukan Di Tengah Tengah Sini Akan Mantul Turun Disini Akan Mantul Naik Disini Kita Mau Sell Di Resisten Atau Baik Disupport Dalam Kondisi Side Risk Itu Masih Bagus Atau Kalau Kita Gak Mau Ambil Resiko Ya Kita Bukan Gak Mau Ambil Resiko Tapi Mau Meminimalisi Resiko Kita Bisa Tandai Rings Pergerakan Side Risk Jadi Kita Tandai Seperti Ini Kita Tunggu Rings Pergerakan Side Bisnya Harga Break Support Break Resisten Duluan Atau Break Support Duluan Untuk Mengetahui Oh Break Support Duluan Potensinya Masih Akan Turun Kita Ambil Peluang Sell Bisa Saat Retest Jadi Ketika Break Naik Jadi Support Become Resisten Harga Turun Kita Bisa Sell Disini Atau Misalkan Case Disini Break Resisten Disini Ada Resisten Harga Naik Kita Bisa Manfaatkan Ketika Break Resisten Atau Ketika Harga Koreksi Turun Kita Bisa Buy Support Yang Awalnya Resisten Become Support Harga Naik Jadi Ada Strateginya Itu Di Poin Kelima Nah Di Poin Keen Enam Baru Kita Bisa Manfaatkan Misalkan Indikator Lain Contohnya Kita Pakai Stochastic Untuk Apa Untuk Konfirmasi Yang Harga Yang Tadinya Harga Berada Disupport Di Resisten Untuk Konfirmasi Peluangnya Bagus Gak Sih Untuk Kita Buy Peluangnya Bagus Gak Sih Untuk Kita Sell Kita Pingin Cari Tahu Ini Contoh Kita Tarik Garis Seperti Ini Kita Tarik Garis Seperti Ini Kita Tarik Garis Seperti Ini Teman Teman Lihat Sebelum Harga Mantul Naik Ya Stochastic Berada Di area Overshoot Jadi Ada Konfirmasi Momen Yang Bagus Untuk Acuannya Dari Mana Acuannya Dari Harga Kita Lihat Harganya Disini Kita Lihat Harganya Berada Di area Support Kita Bisa Buy Disini Tetap Acuannya Harga Kita Gak Bisa Acuan Acuan Stochastic Aja Nah Seperti Yang Biasa Saya Lakukan Ilustrasinya Ini Saya Enggak Bosan Mengingatkan Mau Seperti Ini Kita Trading Kapan Buy Kapan Saya Gak Tahu Level Yang Bagus Apakah Hanya Memanfaatkan Stochastic Kita Gak Tahu Tapi Kalau Tanpa Stochastic Sekalipun Sebenarnya Kita Bisa Melakukan Transaksi Buy Dan Sell Kita Tahu Trendnya Kita Tahu Support Resisten Tahu Maka Stochastic Stochastic Disini Sebagai Konfirmasi Tambahan Bagus Untuk Buy Atau Bagus Untuk Sell Jadi Alasannya Jelas Itu Di Step Keenam Nah Dan Di Step Ketujuh Seperti Yang Kemarin Dijelaskan Bos Nanko Juga Step Ketujuh Ini Gunanya Untuk Kita Batasi Resikonya Karena Yang Namanya Trading Plan Yang Namanya Kita Trading Itu Pasti Ada Pasti Harus Diikuti Dengan Yang Namanya Money Management Kita Atur Resikonya Jangan Sekali Entry Langsung Kita Istilahnya Kita Resikokan Semua Modal Kita Karena Yang Di Trading Itu Tidak Ada Yang Pasti Perlu Teman-teman Ingat Namanya Trading Tidak Ada Yang Pasti Mau Sesakti Apapun Orangnya Tidak Ada Yang Pasti Tidak Ada Yang Bisa Menganalisa Akurasinya 100% Kalau Sampai Ada Saya Tak Ikut Aja Ke Dia Saya Relah Bayar Sebulan Berapa 5 Juta 6 Juta 10 Juta 100 Juta Pun Saya Mau Karena Pasti Benar Kita Tiap Kali Entry Hajar Lot 100 Lot Sekalian 100 Juta Kita Bayar Sebulan 100 Juta Akurasi 100% 100 Juta Ini Kita Bisa Dapatkan Dalam Waktu Satu Hari Kalau Memang Akurasi 100% Karena Itu Namanya Trading Pasti Ada Money Management Tidak Cuma Analisa Ada Analisa Ada Money Management Jadilah Suatu Trading Plan Trading Plan Kita Mau Seperti Apa Jadi Itu Kaitannya Dengan Step Analisa Yang Kemarin Kaitannya Dengan Trend Jadi Dalam Analisa Itu Mengenali Trend Itu Adalah Step Awalnya Kalau Di NS Sendiri Mengenali Trend Itu Masuk Step Ketiga Karena Ada Dua Step Awal Yang Kita Perlu Memilih Time Frame Dan Perlu Memilih Pair Tapi Begitu Masuk Ke Market Step Awalnya Kita Kenali Trend Dulu Kita Kenali Trend Kita Bisa Memutuskan Juga Untuk Strateginya Apakah Mau Counter Trend Atau Mau Follow Trend Mau Jangka Panjang Oke Follow Trend Mau Jangka Pendek Harian Bisa Counter Trend Begitu Seperti Itu Ada Yang Mau Ditanyakan Lagi Nah Ini Kaitannya Dengan Strategi Entry Pertanyaan Dari Bostovan Ketika Candle Menyentuh Support Maupun Resisten Apakah Perlu Menunggu Adanya Pembentukan Atau Konfirmasi Dari Candlestick Lainnya Atau Candlestick Berikutnya Jadi Ada yang Namanya Saya Singgung Dikit Ada yang Namanya Candlestick Pattern Jadi Candlestick Itu Ada Bentuk-bentuknya Ada Pola-polanya Dan Masing-masing Pola Itu Bisa Menginformasikan Hal Yang Berbeda Bisa Jadi Menginformasikan Oh Masih Kuat Oh Harga Masih Kuat Turun Oh Harga Masih Kuat Naik Itu Bisa Kita Lihat Dari Bentuk Candlestick Dan Bentuk Candlestick Cat Itu Ada Banyak Sekali Ada Banyak Sekali Terus Pertanyaannya Perlu Nunggu Candlestick Atau Enggak Kaitannya Dengan Strategi Entry Ada Plus Minus Kita Mau Tunggu Kekurangannya Kalau kita Tunggu Candlestick Cat Bisa Jadi Kita Telat Entry Ya Karena Kita Nunggu Candlestick Harusnya Sudah Disupport Kita Langsung Entry Kita Tunggu Candlestick Akhirnya Telat Contoh Saya Singgung Dikit Karena Cukup Penting Contoh Disini Kita Tahu Ini Resisten Kita Tahu Disini Nyentuh Resisten Lagi Kita Bisa Entry Sell Misalkan Tapi Candlestick Masih Bullish Kita Tunggu Candlestick Berikutnya Terbentuk Akhirnya Candlestick Berikutnya Terbentuk Tapi Beris Yang Mana Beris Ditutup Di level Ini Akhirnya Kita Tidak Entry Resisten Kita Tidak Mendapat Level Yang Itu Salah Satu Kekurangan Ketika Kita Menunggu Bentuk Candlestick Tertentu Terbentuk Terlebih Dalu Kelebihannya Apa Kalau Kita Tunggu Candlestick Kita Bisa Mendapat Konfirmasi Yang Lebih Oh Ini Memang Akan Turun Seperti Itu Itu Jawabannya Untuk Bos Stefanus Bos Tovan Nah Ini Saya Dicandain Bos Devi Kalau Ada Yang Pasti 100% Akurat Jangan Lupa Ajak Kami Kita Cari Bareng Sampai Ada Luar Biasa Sampai Ada Yang Namanya Trading Tanpa Resiko Sampai Ada Yang Namanya Trading Akurasi 100% Saya Tak Ikutan Teman Teman Aja Udah Gak Usah Repot Analisa Gak Usah Repot Lepot Tidak Trend Uptrend Downtrend Side Base Ikutan Entry Aja Udah Beres Itu Ya Terus Saya Review Pertanyaan Dari Teman Teman Ini Pertanyaannya Dari Bos Ini Kalau Daily Di Gold Saat Ini Sedang Uptrend Uptrend Atau Side Base Kalau Lihat Ekornya Sepertinya Mau Uptrend Tapi Lihat Di Zoom Kalau Di Zoom Out Itu Side Base Jadi Kesimpulannya Jadi Kesimpulannya Kita Coba Buka Time Frame Daily Kita Lihat Polosan Dulu Aja Ada Yang Bisa Bantu Saya Jawab Trend Naik Atau Turun Silahkan Berpendapat Ini Kita Mau Coba Istilahnya Menjawab Pertanyaan Dari Boseni Trend Digut Saat Ini Naik Atau Turun Oke Pertanyaan Sambil Lihat Pertanyaan Lainnya Dari Pertanyaan Dari Bos Tovan Kalau Rekomendasi Dari NS Bagaimana Ini Maksudnya Rekomendasi Apa Kalau Rekomendasi Nyari Akurasi 100% Saya Belum Menemu Caranya Saya Bercanda Mungkin Bisa Diperjelas Bostovan Maksudnya Rekomendasi Dari NS Situ Yang Rekomendasi Bahas Soal Apa Ini Dari Bos Eddie Pertama Jawab Turun Terus Bos Tovan Jawab Juga Turun Banyak Yang Jawab Turun 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 Oke Kenapa Dikatakan Turun Saya Tanya Gantian Saya Gantian Tanya Ini Kita Lihat Di sini Di sini Harga Bergerak Semakin Naik Jelas Jelas Uptrend Di sini Harga Bergerak Sidebase Yang mana Akhirnya Dilanjutkan Dengan Kondisi Downtrend Sempat Sidebase Downtrend Lagi Nah Ini Kalau Di daily Seperti ini Kita perlu Perhatikan Jangka Panjangnya Ingat Soal Timeframe Satu Candlestick Daily Berarti Kalau Kita Lihat Di Moundly Itu Sama Dengan Satu Candlestick Moundly Berarti Kalau Di Daily Itu 30 Candlestick Satu Candlestick Moundly Berarti 30 Candlestick Di Daily Kalau Kita Bingung Lihat Trendnya Di Daily Kita Bisa Lihat Di Mount Li Nih Sebelum Ke Mount Li Saya Coba Petakan Di Sini Downtrend Disini Sideways Disini Mulai Downtrend Lagi Sudah Ada Tanda Kita Nggak Usah Kalau Saya Pribadi Saya Analisa Teknikal Sudah Bertahun Tahun Bahkan Satu Harinya Hampir 24 Jam Nggak Se Extreme Itu Cuman Seharian Saya Lihat Market Seharian Saya Analisa Di Market Ini Sudah Mulai Downtrend Kita Nggak Perlu Lihat News Nggak Perlu Apa Kita Sudah Tahu Nah Ini Jangka Panjang Mulai Turun Mulai Downtrend Disini Harga Sideways Ini Mulai Downtrend Lagi Ini Ada Pergerakan Naik Oke Sempat Uptrend Sementara Waktu Bahkan Hampir Tembus High Sebelumnya Terus Balik Downtrend Lagi Disini Downtrend Lagi Jangka Panjang Nah Disini Ada Pergerakan Uptrend Untuk Saat Ini Ini Kalau Saya Lihat Nah Mungkin Sedikit Rancu Downtrend Apa Uptrend Kondisi Terkin Sedang Bergerak Dalam Trend Downtrend Kalau Saya Lihat Seperti Itu Kemungkinan Dia Akan Naik Dulu Koreksi Naik Sebelum Lanjut Turun Lagi Yang Mana Ini Kalau Kita Lihat Kemarin Sempat Dibahas Pas Live Trade Juga Kita Tahu Bahwa Level Tersebut Merupakan Level Support Yang Memang Level Support Kuat Disini Naik Disini Turun Disini Naik Ini Tertahan Lagi Disini Level Ini Kemungkinan Sebelum Lanjut Turun Dia Akan Naik Dulu Nah Ini Malah Bahas Analisa Dia Akan Naik Dulu Kita Lihat Di Mound Kalau Misalkan Misalkan Teman Teman Dibingungkan Dengan Pergerakan Pergerakan Kecil Kecil Ini Kita Bisa Lihat Di Moundly Bentuknya Di Weekly Atau Di Moundly Itu Bisa Menolong Kita Mengenali Pergerakan Harga Ini Lebih Sederhana Naik Turun Naik Turun Naik Turun Naik Turun Berarti Kondisi Apa Kondisinya Masih Down Trend Karena Hike Hike Masih Semakin Turun Dan Ini Belum Bentuk Low Yang Baru Dan Low Low Lownya Semakin Turun Juga Kecuali Disini Mulai Naik Membentuk Membentuk Apa Namanya Low Yang Baru Oke Kita Bisa Katakan Ada Tanda Mulai Bergerak Uptrend Tapi Untuk Saat Ini Bisa Kita Lihat Trendnya Masih Down Trend Begitu Begitu Bos Apakah Menjawab Nah Ini Udah Ada Tadi Pertanyaan Dari Bos Tovan Maksudnya Yang Candles Tadi Kalau Bahas Candles Tadi Kalau DNS Sendiri Kalau Jangka Panjang Bagusnya Ada Konfirmasi Suatu Candles Terbentuk Tapi Kalau Daily Kita TP Cuma 300-500 Poit Apalagi Dengan Strategi Atau Teknik Analisa ALNS Bagusnya Sentuhan Ke support Atau Resisten Kita Langsung Entry Dengan Alasan Itu Tadi Kita Manfaatkan Kelemahan Dan Kelebihannya Apa Oke Jadi Sudah Terjawab Siap Ada Pertanyaan Lagi Nggak Mungkin Tadi Ada Yang Kelewatan Tanya Silahkan Disampaikan Ulang Kesempatan Seperti ini Saya juga Senang Sharing Karena Bisa Saya Jelaskan Lebih Jelas Mungkin Pas Saya Sharing Di Grup Telegram Itu Berupa Kalimat Kadang Terbatas Terbatas Di Bagaimana Mungkin Bos Narko Atau Saya Menyampaikan Penjelasan Ini Dalam Kalimat Terbatas Juga Mungkin Teman-teman Yang Melihat Kalimat Itu Bisa Jadi Nangkepnya Salah Apalagi Tidak Disertai Dengan Praktek Langsungnya Seperti Itu Oke Kalau Sudah Cukup Jelas Jadi Malam Hari Ini Dari Saya Dari Pembahasan Trend Itu Cukup Sekian Dulu Saya Harap Dengan Pembahasan Malam Hari Ini Harapannya Apalagi Untuk Transaksi Jangka Panjang Dengan Volume Transaksi Yang Besar Jangan Sampai Floatingnya Berminggu Minggu Atau Berbulan Bulan Itu Kalau Memang Sudah Ada Tanda Kita Buy Di Kondisi Uptrend Lalu Ada Tanda Down Trend Ya Segeralah Cari Atau Segeralah Merencanakan Untuk Exit Coin Untuk Kita Keluarnya Mau Seperti Apa Harapannya Tradingnya Semakin Bagus Lagi Untuk Teman Teman Seperti Itu Mungkin Sebelum Diakhiri Ada Pertanyaan Lagi Nih Ada Yang Ngasih Jempol Dari Siapa Ini Jempol Saya Nggak Bisa Lihat Jempol Dari Siapa Oh Bisa Bisa Dari Bos Fandi Thank you Jempol Kita Disini Sama Sama Belajar Dan Saya Sendiri Juga Saya Nggak Mau Plit-plit Ilmu Karena Saya Simpan Sendiri Juga Buat Apa Tidak Saya Bagikan Pun Saya Nggak Rugi Malah Siapa Tahu Dengan Saya Berbagi Teman-teman Tahu Saya Jadi Tahu Kita Punya Hubungan Yang Baik Teman-teman Profit Saya Kecipratan Juga Nggak Masalah Nggak Bukan Disitu Juga Jadi Harapannya Bisa Lebih Baik Lagi Untuk Trading Terima kasih Jadi Kalau Sudah Tidak Ada Pertanyaan Lagi Saya Terima kasih Banyak Untuk Teman-teman Yang Sudah Berpartisipasi Dari Awal Sampai Akhir Semoga Membantu Kalau Ada Pertanyaan Kalau Ada Yang Belum Jelas Silahkan Sampaikan Di Group Kita Bantu Jawab Di Group Seperti Itu Bisa Ditek Ke Saya Biar Pertanyaannya Nggak Kelewatan Oke Terima kasih Banyak Untuk Teman-teman Malam hari Ini Selamat Melanjutkan Aktivitas Happy Weekend Untuk Teman-teman Happy Weekend Untuk Boss Devi Selamat Weekend Sampai Sini Dulu See you Next Time Salam Profit Konsisten Dimanapun Dan Kapanpun See you